150 Berarti ini harusnya ada burung 2 Untuk bapak Jadi saya terlambat Poinnya Jampro akan mendukung Seluruh kegiatan Karena sebenarnya kan Sintipa itu luas ya Cuman memang yang paling achieve Yang paling banyak hasilnya itu Yang melalui karya Sintipa Krisis 23 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Ini lukisan siapa yang buat Terus bagaimana Ini yang buat salah satu senyuman Dan juga seragwa palsi Namanya Dewa Dewa antara Sepadri Beliau juga Sepadri Nah ini dia Menutis khusus buat bapaknya Jadi memang ada Perjalanan mereka Terus dihasilkan Ini agak burung Birds of Suwarna Dupa Katanya Jadi dia yang menciptakan sendiri Dia mengkreasikan diri dan namanya seperti itu Nanti tanggal 10 Dewa sama orang tuanya akan hadir Jadi bisa mau berlangsung Karena yang kami ingin ceritakan itu sebenarnya adalah Histori perjalanan sampai seperti ini Setiap artis inklusi itu punya keunikan tersendiri Yang paling penting itu kenapa mendasar di atas rasa cinta adalah Perjuangan orang tua dan orang-orang yang terdekatnya Untuk bisa sampai di titik ini Itu yang perlu kita acknowledge Yang perlu kita pelajari Sehingga teman-teman yang lain Yang dianggap memiliki kendala yang sama Itu bisa belajar Ternyata dengan terapi lukisan Anak itu bisa achieve Dan bisa mendapatkan sesuatu yang bagus dalam hidupnya Artinya kan dia sudah bisa menghasilkan fikirnya Berapa lama sudah membuat lukisan ini? Saya kurang tahu itu ditepatkan Karena kalau mereka itu tergantung mood ya Ada yang cepat Ada yang berbulan-bulan Dan biasanya gak bisa kita memaksakan Semuanya bayar energi Semuanya mengalir Ini tetap pakai kuas atau pakai tangan dia sendiri? Ada kuas dan tangan Perbanduan Jadi kalau bisa dilihat gerater-geraterin kuas Tapi ada tangan juga Dan memang kenapa Kenapa kami pilih yang ini sebagai contoh Ini juga jadi image background Tapi memang bukan spesifik ya Karena ada 23 artis lainnya Berarti masing-masing akan menampilkan dayanya sendiri Pak mohon maaf Berarti si Dewa ini dalam keadaan kondisi Berkebutuhan khusus ya Pak? Artinya Pak? Apa gimana Pak? Kan arti Kalau bahasa kita kebutuhan khusus Apabila mereka memiliki suatu kendala Yang kendalanya fisik Ada yang spektrum autism kan di kepala Memang kebanyakan Kalau politis itu pasti spektrum autism Tapi ada juga yang wheelchair Yang tuna Dia motoriknya atau terganggu Pakai kosi roda Itu kita hadirkan Ada juga yang Jadi ada beberapa contoh Tentang kebutuhan khusus Jadi gak cuma hanya spektrum autism aja Karena sebenarnya mereka semua punya pola Ada yang gak bisa ketemu banyak orang Tapi mau dateng Kayak Raisa Anaknya Ibu Frita Yang LSPR nanti akan hadir Ada Mas Gito Mas Gito ini putrinya Eh putranya Ibu dokter Liz Mantan Baru di Baru dilantik kemarin Beliau tapi sudah mantan Direktur utama RSCM Setiap orang itu punya cerita Jadi yang kita pengen ciptakan adalah Ini sebuah achievement Kita kan harus lihat hasilnya dong Tapi yang kita mau ceritakan adalah Di belakang itu tuh Ada sebuah cerita yang bisa diantar Sehingga pembelajarannya buat masyarakat Karena Menarik sekali kalau misalnya Jadi kalau ngeliat mereka tuh Tergerak energinya Tergerak Kita tuh kayaknya gak percaya Karena itu luar biasa Kita bisa aja gak bisa buat kayak gini Dia aja belum tentu bisa buat kayak gini Mereka kayak gini Pak ada berapa pelukis pak yang dikumpulkan pak? Jadi bukan bukan pelukis ya Pelukisnya Jadi totalnya 23 Jadi ada yang melukis Sebagian besar melukis Ada juga yang melukis di Karonggoni Dan dia udah explore Bahkan jual Terima kasih telah menonton!